Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Aidy welcome back again di kesempatan kali ini saya akan reaction yang pastinya tentang Malaysia disini saya reaction semua video yang menampilkan di dalam video ini adalah tentang kendaraan ataupun transportasi yang ada di Malaysia tersebut semewah apakah transportasi yang ada di Malaysia tersebut bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini silahkan padamkan subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya baik disini langsung kita putar yang pastinya tentang kendaraan ataupun transportasi yang ada di Malaysia tersebut ini adalah video kendaraan transportasi yang ada di Malaysia yang namanya adalah monorail mungkin kalian sudah pernah kesana dan juga sudah pernah naik monorail tersebut bagaimana yang kalian alami disana dengan kalian menaiki kendaraan monorail ini kalian bisa komen di bawah ini baik bagi kalian yang ingin request ataupun ingin saya reaction video-video tentang Malaysia kalian bisa langsung DM saya ke Instagram edi kasada yang ada di bawah ini oke ini adalah youtuber yang ada disana yang ingin menampilkan kondisi ataupun menampilkan video tentang monorail yang ada di Malaysia tersebut Udin Ortega itu adalah nama channel youtube yang ada di video tersebut ini adalah apa namanya ini terminal 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 monorail tersebut setahu kita monorail itu kan panjang tapi ini ada yang lebih pendek kira-kira sekitar berapa meter sekitar 30 meter 30 meter monorail tersebut ya kan ini monorail menurut kalian ada enggak ini 30 meter monorail tersebut luar biasa memang sangat mewah dengan kendaraan disana karena saya pun belum pernah kesana jadi saya tidak tahu bagaimana monorail tersebut bagaimana monorail tersebut ini terminalnya juga luar biasa keluargi monorail ini oh iya yang barusan ada berapa gerbong ini 2 gerbong ya kan yang tadi 4 gerbong kalau tidak salah 2 gerbong jalan kampung atap saya belum pernah kesana harapan minang kesana berapa gerbong berapa gerbong berapa gerbong mungkin kalian bisa lihat di video saya yang ini ya ini masih posisi yang barusan yang ini 2 gerbong yang ini panjang yang barusan yang video yang kedua itu gerbongnya pendek yang ini gerbongnya panjang posisi apa namanya monorailnya juga panjang saya pun ini baru pertama melihat monorail yang ada di Malaysia tersebut ini tempat apa namanya kendaraan transportasi monorail tersebut melintas yang di atas ini mungkin bagi kalian warga Malaysia yang menonton video saya ini dukung terus channel ini dengan cara padankan subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya kalau kalian kalau kalian berkeinginan ingin saya repies video yang kalian miliki bisa langsung komen di bawah channel ini di bawah video ini ataupun langsung follow ke instagram saya luar biasa yang pastinya disini kan apa namanya kendaraan disana sangat tertib dengan padanya kendaraan yang ada di Malaysia tersebut pengendaraan disana masih seperti pembahasan yang kemarin-kemarin jangan sabar ini jalannya monorail ini ini pendek oke sekianlah reaction video saya pada malam hari ini yang dikarenakan saya pun syutingnya malam pokoknya untuk kontrol channel ini semakin berkembang semakin banyak informasi-informasi berpembaan tentang Malaysia buat saudara semua yang pastinya bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini silakan padamkan subscribe-nya dan juga altv loncengnya dan jangan lupa di share video ini untuk saudara lain setidaknya orang lain juga mendapatkan informasi-informasi bermanfaat dari saya tentang reaksionnya tentang Malaysia dan juga tentang tutorial lainnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati